Sebagian besar klien saya bertanya, bagaimana saya harus memperbaiki diri agar suami berhenti selingkuh dan hanya saya istrinya yang selalu dirindukannya, mbak? Ya, memang benar. Dalam tiap kesempatan, saya sering mengutarakan pada klien paska diselingkuhi untuk memperbaiki diri, khususnya penampilan dan cara bersikap di depan suami. Tapi ternyata, pernyataan saya itu belum cukup membuat klien paham apa yang harus diperbaiki. Nah, itulah kenapa dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan tiga langkah anggun yang menurut saya sangat sederhana, tapi insya Allah bisa membantu membuat suami kembali melirik ibu, bahkan membuatnya selalu merindukan ibu. Perbaikan diri pertama yang harus ibu lakukan adalah tutur kata yang lembut. Contoh sederhana, ketika suami menasehati, memberi saran dan masukan atau marah kepada ibu karena suatu hal, biarkan suami bicara sampai selesai dan cukup didengarkan. Meskipun rasanya jengkel karena mungkin ibu tidak salah tapi disalahkan, meskipun jijik mendengar nasihat suami karena dia sendiri melakukan banyak kesalahan, tapi cobalah untuk panjangkan usus ibu. Karena bagi suami, harga dirinya adalah segala-galanya, sehingga dengan memposisikan diri sebagai pendengar, akan membuat suami merasa dihormati. Harga diri suami akan menari-nari di atas awan, sehingga secara perlahan ini akan membuat suami lulu hatinya terhadap ibu. Jadi, tiap apapun yang diucapkan suami, dengarkan dengan penuh perhatian. Tahan gengsi ibu. Ingat, salah atau tidak salah, dengarkan dulu. Ini sudah cukup membuat suami ibu senang. Selanjutnya, di momen yang lain, ketika suasana hati suami sudah baik, barulah ibu boleh membela diri. Tunjukkan tutur kata lembut dan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, serta apa yang ibu inginkan. Perbaikan kedua yang harus dilakukan istri adalah tampil penuh senyuman di depan suami. Selelah apapun ibu, selama ibu masih dalam kondisi ikhtiar untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dan membuat suami lepas dari pengaruh pelakor, maka cobalah untuk selalu senyum. Dan senyum ini minimal harus ibu tahan selama 10 menit. Kenapa seperti itu? Karena daya tangkap otak pria itu sedikit lambat, termasuk cara mengekspresikannya. Jadi, perlu ibu tahan cukup lama sampai suami ibu benar-benar ngeh dengan senyuman ibu. Perbaikan ketiga yang bisa dilakukan istri adalah menjaga penampilan selalu cantik. Tidak harus full make up, tidak harus berpakaian ala sosialita, cukup rapi dan wangi. Mbak Meida, saya ini kurang rapi dan wangi seperti apa sih? Tiap hari saya dandan untuk suami. Jarang sekali pakai duster dan penampilan saya ini sudah seperti biduan dangdut, tapi suami masih saja mengabekan saya. Jangankan selalu rindu, mbak. Saya ini dilihat saja tidak. Mungkin ada beberapa dari ibu yang menonton video ini mengalami demikian. Jika benar, insya Allah, Buka Aura bisa menjadi jalan ikhtiar ibu dalam memperbaiki diri. Karena usaha lahir seperti selalu rapi dan wangi sudah ibu lakukan. Tapi suami masih sama. Tidak ada simpati dan rasa rindu untuk ibu. Itulah kenapa sukmanya harus disentuh. Suami mungkin mengaku selingkuh karena istri cerewet, suka menuntut, tak pandai melayani, sibuk dengan dunianya sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian ibu sebagai istrinya mulai berubah seperti lebih patuh, tidak banyak bicara, lebih hormat, merajakan suami, fokus mengurus keluarga, bahkan menjadi lebih rajin dandan. Tapi nyatanya, apakah suami langsung melepaskan selingkuhannya? Jawabannya, belum tentu. Karena sebenarnya, alasan utama suami selingkuh adalah dia telah kehilangan ketertarikan pada istrinya. Itulah kenapa ikhtiar buka aura dibutuhkan karena bisa membantu membuat ikhtiar lahir ibu jadi lebih mudah. Buka aura memiliki tujuan membuka aura dia tarik istri agar suami kembali bersimpati dan tertarik. Selanjutnya, lebih mudah bagi istri melunakan hati suami dan mengunci syahwatnya. Segala perubahan baik dari istri seperti tutur kata yang lebih lembut, senyuman yang diberikan istri, hingga penampilan yang lebih rapi dan wangi bisa dengan mudah menarik simpati suami. Jika dalam kondisi suami masih kehilangan ketertarikan pada istri, kemudian istri mencoba segala usaha lahir agar suami putus dengan selingkuhannya, maka ini tidak mudah. Jadi, dalam proses buka aura, saya akan membantu membersihkan medan energi di sekeliling tubuh ibu dan menetralkannya. Selanjutnya, saya akan menguatkan aura daya tarik ibu sehingga lebih positif, jernih, dan mampu menarik apa yang menjadi hajat ibu, khususnya untuk membuat suami selalu merindukan ibu. Nah, bagi ibu di sini, yang tertarik ikhtiar buka aura, bisa mendaftar dulu melalui chat WhatsApp maupun telepon di nomor konsultasi 08111 264401 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini. Terima kasih telah menonton!